Sementara itu, pemirsa puncak arus sebalik di sepanjang kawasan Pantura terlihat ramai. Dan puncak arus sebalik akan terjadi hingga malam hari ini sampai besok pagi. Puncak arus sebalik kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi pada hari ini hingga selasa besok. Volume kendaraan terlihat padat di sepanjang kawasan Pantai Utara, mulai dari kota Pontianak, mempawah pesisir Bengkayang, Singkawang hingga arah menuju ke Bupaten Sambas. Arus sebalik ini juga terjadi pada rute sebaliknya khususnya dari arah kota Singkawang menuju Pontianak memang terlihat padat. Dikarenakan pada hari ini merupakan hari terakhir libur lebaran yang sebelumnya dimanfaatkan warga untuk perlibur ke kota Singkawang. Sejak hari pertama lebaran hingga hari ke-6 Idil Fitri ini, salah satu pengendara asal Kebupaten Ketapang, Budi mengaku pasca libur ini dirinya kembali pulang ke Kebupaten Ketapang. Dirinya bersama keluarga sengaja mendatangi tempat wisata di kawasan Pantur Ademi menikmati libur lebaran. Hal senarai juga dikatakan warga lainnya libur lebaran yang telah usai pada hari Senin ini memiliki kesan tersendiri karena hari selasa besok sebagian besar warga kembali melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya. Asal Kebupaten Ketapang, dari Singkawang ke Pontianak, baru 2 malam sama keluarga besar, setiap tahun memang padat, padat perlayap, santai standar saja, kita berlibur. Dari Singkawang, keluarga liburan, keluarga ke pantai, pulang hari, dari semalam, begini hari ini bukan. Setiap tahun memang acaranya di Singkawang, di liburan ke pantai, bersama-sama di jalan di tempat peniraman. Sementara itu, kepadatan harus balik di prediksi masih terjadi pada malam hari ini hingga esok hari. Di kawasan Pantura, Pantai Utara, ataupun di pesisir arah menuju Kota Singkawang, dimana pada hari ini lalu lintas dari dan menuju Kota Singkawang cukup meningkat terjadi sejak pagi hingga sore hari ini. dimana banyak warga maupun wisatawan yang sudah pergi ke Kota Singkawang pulang ke Kota Singkawang sejak pagi tadi. Dan diperkirakan punca harus balik libur lebaran ini terjadi pada esok hari, yaitu tanggal hari Selasa, tanggal 16 April 2024. Momen libur lebaran ini memang terjadi peningkatan yang cukup dikitikan mulai dari hari pertama lebaran hingga saat ini. Dan ini dilupakan libur tertanggal pada tahun 2024 ini sehingga banyak masyarakat yang mudik ataupun balik dan juga yang berusatawan membuat sejumlah ruas jalan di arah Pantura ini mengalami kemacetan. Dari kawasan Pantura, Arisa Tiansa melaporkan. Terima kasih telah menonton!